Salam lakunya Li, saya sekarang ada di lapangan Tor, ini kebetulan ketemu sama Komodernya Persebaya, Muhammad Subriyati. Suruh Subri, sehat-sehat ya? Sehat terus Pak. Tambang ganteng Subri. Ya, maklum sudah punya pacar. Eh Subri, gimana kondisi? Kalau tidak sehat, baik. Si, baik antar. Baik Pak, sehat. Datang sih. Si, baik antar. Subri, gim? Subri, gimana kondisi? Alhamdulillah, baik Pak. Kamu bersih sudah ya? Kemarin cuma ini saja, yang kena kaget saja waktu yang dikondisi kemarin. Tapi sebelumnya juga sakit ya, waktu kita mau ke Malang. Ya. Jalan tipe sih. Banyak yang sakit juga, kalau belum berangkat ke sana, hampir separuh yang sakit, cuma kena jalan tipe semua. Yang demam, batut, apa-apa itu semua. Eh, kamu sekarang ini, menurut kamu ini, penampilan ini sudah seperti pada level yang dihadapkan atau seperti apa? Ya, karena sekarang, terutama ya, mungkin saya ngerasa emang belum, saya nemuin balik lagi yang saya ingin. Kira-kira kamu sekarang ini diberapa persen itu? Ya, kemudian kemarin juga sempat kelampang, gak pernah main waktu kemarin, jalan tipe, 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 jalan tipe. Ya, mungkin masih di kondisi 50, 70, jalan tipe. 50, 70, kamu jadi merasa juga ya? Ini enggak sebetulnya kan, kalau di sosial itu kan banyak juga yang berharap ya, kamu ini musim ini, ini sebetulnya waktumu, karena kan persembahan juga sudah enggak ambil winger asing kan. Iya, sebetulnya. Kamu sendiri merasa ada kendala apa sih? Kok belum sampai di 100 persen, kok masih di 50, 70? Ya, mungkin kamu masih belum, belum menemukan, saya juga, mungkin saya juga yang harus, apa ya, nambah lagi? Iya, nambah lagi terus beradaptasi lagi, soalnya kan sekarang juga informasinya kan kemarin sebetulnya berubah. Berubah? Nah, itu ya mungkin dari saya sendiri, komen-komen saya pasti perlu adaptasi lagi buat informasi yang baru. Sekarang, pemainnya sekarang lah digisir ke tengah kan? Iya. Kamu sendiri merasa anu, gimana proses adaptasi itu? Iya, kalau menunjukkan, termasinya memang udah bagus, cuma perlu tinggal. Mungkin cara bermain sayapnya kan mungkin berbeda dengan yang kemarin. Sekarang enggak pakai sayap murni kan? Iya, jadi pemainnya kan harus lebih banyak ke dalamnya. Kamu sendiri punya angel di posisi apa? Di sayap atau di gelandang atau bagaimana? Ya, saya nyaman, nyaman. Saya nyaman, saya nyaman. Kemarin juga lagi kan sempat mainkan, juga ada informasi itu di posisi itu, ya sepertinya lah enjoy-enjoy aja. Enggak ada masalah. Mesti lebih apa-apa. Cuma tinggal adaptasi saja ya? Iya, tinggal. Eh, seperti dulu waktu kamu di tim last itu posisi mau ya di winger itu? Di winger kiri. Sekarang winger tangan. Sebetulnya kalau kamu sebenarnya enjoy di mana lagi? Kira apa di kanan? Ya mungkin kalau sekarang kanan. Di kanan ya? Di kanan ya? Kalau cepat-cepat malah di latihan yang sebelah kanan. Selain di faktor taktikal apa, ada enggak faktor di luar itu yang membuat penampilan itu belum pada level yang di 100%? Ya mungkin ini perlu nambah-nambah lagi. Enggak maksudnya di urusan selain sebab bola, barangkali di faktor luar. Enggak ada sebab. Enggak ada sebab. Terus kerja keras itu. Mungkin Anu juga ini, Sufri. Belum bisa cetak kulit. Yang punya juga itu ya? Banyak peluang. Dilatihkan juga apa, dilatihkan isi-sini terus, terus dilatihkan juga ingin apa ya, bikin percaya diri lah. Biar memuling-muling terus, memulingkan pertandingan. Kalau dari sisi skill kamu, apa yang kamu tambah dari sekarang? Yang kamu tambah sendiri selain dari porsi yang diberikan pelatih? Ya mungkin kemarin juga sempat dikatakan babi, ya mungkin udah punya kecepatan babi yang bergulau, babi ini ya tinggal penyesing itu sama ketenangan itu. Jadi ya, balik kemarin sempat waktu selainnya, ya sama berlatih, terus tenang, terus tenang, terus tenang, terus tenang, terus tenang, terus tenang, terus tenang. Ya moga-moga, segera kembali ke pemerintahan terbaiknya, Sufri. Jadilah Pak Ngantor, kita lagi sama ketemu Sufri. Salam satu nyali. Jadilah Pak Ngantor, kita lagi sama ketemu Sufri.